Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel video aku, Rani Audio Librari. Dalam video kali ini, saya akan membuat ringkasan tentang buku berjudul The Great Influenza, karya John M. Berry. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2004, dan buku ini sempat menjadi New York Times bestseller atau buku terlaris versi New York Times. Dalam saat pandemi Corona 2019 ini, buku ini kembali menarik untuk dibaca dan diulas, karena sangat relevan dengan kondisi pandemi Corona 2019. Dari buku ini, kita bisa belajar apa yang terjadi pada tahun 1918, yaitu wabah yang terkenal dengan nama wabah flu Spanyol. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan bacakan daftar isi dari buku The Great Influenza. Yang pertama, di bagian pertama ada tema The Warriors, kemudian bagian dua ada tema The Swarm, bagian tiga ada tema The Tinder Box, Bagian empat ada tema It Pulling, bagian lima ada Explosion, bagian enam ada The Pestilence, bagian tujuh ada terapi, bagian delapan ada The Tolling of the Bell, bagian sembilan ada The Lingerer, bagian sepuluh ada Endgame After War. Oke teman-teman, itu adalah daftar isi dari buku The Great Influenza. Saya akan membahas dari kata pembuka. Kata pembuka The Great War telah membawa Paul Lewis ke Angkatan Laut pada tahun 1918 sebagai seorang komandan letnan. Kematian belum pernah menampakkan diri kepadanya seperti yang terjadi pada pertengahan September 1918. Dia telah dipanggil untuk memecahkan misteri yang membuat bingung para dokter. Penyakit yang sama ini telah meletus 10 hari sebelumnya di fasilitas angkatan laut di Boston. Komandan letnan Milton Rosnau di rumah sakit angkatan laut Chelsea di sana telah berkomunikasi dengan Lewis. Rosnau juga adalah seorang ilmuwan yang telah memilih untuk meninggalkan jabatan Profesor Harvard untuk Angkatan Laut Amerika Serikat ketika memasuki perang. Dan buku pelajarannya tentang kesehatan masyarakat disebut The Bible oleh dokter militer dan dokter angkatan laut. Otoritas angkatan laut Philadelphia telah menganggap peringatan Rosnau dengan serius, terutama karena detasemen pelaut baru saja tiba dari Boston. Namun 4 hari setelah detasemen Boston tiba, 19 pelaut di Philadelphia dirawat di rumah sakit karena penyakit yang sama. Meskipun mereka langsung diasingkan, namun 87 pelaut dirawat di rumah sakit pada hari berikutnya. Mereka kembali di isolasi, tetapi kemudian 600 orang dirawat di rumah sakit karena penyakit aneh ini. Rumah sakit kehabisan tempat tidur kosong, staf rumah sakit mulai jatuh sakit. Angkatan laut kemudian mulai mengirim ratusan pelaut yang sakit ke rumah sakit sipil. Dan pelaut dan pekerja sipil bergerak terus-menerus antara kota dan fasilitas angkatan laut, seperti yang terjadi di Boston. Sementara itu, personal dari Boston dan sekarang Philadelphia telah dan sedang dikirim ke seluruh negeri juga. Ini membuat Lewis kedinginan. Lewis telah mengunjungi pasien pertama, mengambil sampel darah, urin, dan dahak, mencuci hidung, dan mengusap tenggorokan mereka. Kemudian dia kembali lagi untuk mengulangi proses pengumpulan sampel dan mempelajari kejalannya untuk petunjuk lebih lanjut. Di laboratoriumnya, ia dan semua orang di bawahnya menuangkan energi untuk mengidentifikasi patogen apapun yang membuat para pria sakit. Dia perlu menemukan patogen, dia perlu menemukan penyebab penyakitnya, dan lebih lagi dia perlu membuat serum kuratif atau vaksin pencegahan. Louis mencintai laboratorium lebih dari dia mencintai siapapun atau apapun. Ruang kerjanya penuh sesak. Tampak setumpuk tabung-tabung percobaan di rak-rak, tumpukan cawan, petri, pipet, itu biasanya hal yang menghangatkannya dan memberinya lebih banyak kenyamanan daripada rumah dan keluarganya. Tapi saat ini dia tidak suka bekerja seperti ini, seperti mendapat tekanan untuk menemukan jawaban. Banyak penelitian polio telah dilakukan di tengah-tengah epidemi yang sangat ekstrim, sehingga New York City mengharuskan orang untuk mendapatkan izin berpergian. Yang mengganggunya adalah perlunya meninggalkan ilmu pengetahuan yang baik agar berhasil menyiapkan vaksin atau serum. Ia harus membuat serangkaian dugaan berdasarkan pada hasil yang terbaik yang tidak meyakinkan. Dia belum tahu persis apa yang menyebabkan penyakit itu. Bagaimana bisa mencegahnya, menyembuhkannya? Dia percaya bahwa itu adalah influenza, meskipun influenza tidak seperti yang diketahui sebelumnya. Louis benar, pada tahun 1918 virus influenza muncul, mungkin di Amerika Serikat, yang menyebar ke seluruh dunia. Dan salah satu penampakannya yang paling awal dalam bentuk mematikan datang di Philadelphia. Sebelum pandemi di seluruh dunia memudar pada tahun 1920, hal ini telah membunuh lebih banyak orang daripada wabah penyakit lainnya dalam sejarah manusia. Biasanya, influenza membunuh orang tua dan bayi. Tetapi pada pandemi tahun 1918, kira-kira separuh dari mereka yang meninggal adalah pria dan wanita di puncak kehidupan mereka, di usia 20-an dan 30 tahun. Perkiraan terendah jumlah kematian pandemi di seluruh dunia adalah 21 juta, dengan populasi kurang dari sepertiga saat ini. Tetapi, epidemiolog hari ini memperkirakan bahwa influenza menjadi penyebab sedikitnya 50 juta kematian di seluruh dunia, dan mungkin sebanyak 100 juta. Untuk pandemi influenza yang meletus pada tahun 1918, merupakan tabrakan besar pertama antara alam dan ilmu pengetahuan modern. Itu adalah tabrakan besar pertama antara kekuatan alam dan masyarakat yang mencakup individu-individu yang menolak untuk tunduk pada kekuatan itu. Yaitu hanya meminta intervensi ilahi untuk menyelamatkan diri darinya. Individu-individu yang sebaliknya bertekad untuk menghadapi kekuatan ini secara langsung dengan mengembangkan teknologi dan pikiran mereka. Di Amerika Serikat, cerita khususnya salah satu dari segelintir orang luar biasa di antara Paul Lewis, ada banyak pria dan wanita lain yang telah mengembangkan ilmu dasar yang menjadi dasar dari banyak ilmu kedokteran saat ini. Mereka sudah mengembangkan vaksin dan antitoksin dan teknik yang masih digunakan. Di satu sisi, peneliti ini telah menghabiskan sebagian besar hidup mereka untuk mempersiapkan konfrontasi yang terjadi pada tahun 1918. Dalam setiap perang, sejarah Amerika sejauh ini, penyakit telah membunuh lebih banyak tentara daripada pertempuran. Dalam banyak perang sepanjang sejarah, perang sudah menyebarkan penyakit. Penelitian Amerika telah mengantisipasi bahwa epidemi besar semacam akan meletus selama perang besar. Mereka telah menyiapkan sebanyak mungkin untuk dipersiapkan. Namun, cerita dimulai lebih awal. Sebelum kedokteran dapat menghadapi penyakit ini dengan janji efek apapun, ia harus menjadi ilmiah. Kedokteran belum dan mungkin tidak pernah sepenuhnya. Menjadi ilmu pengetahuan yang istimewa. Hingga beberapa dekade sebelum perang dunia satu. Praktik kedokteran tetap secara harfiah tidak berubah. Dari zaman Hippocrates lebih dari 2000 tahun sebelumnya. Kemudian di Eropa ilmu kedokteran berubah dan akhirnya praktik kedokteran berubah. Tetapi setelah pengobatan Eropa berubah, obat-obat di Amerika Serikat tidak. Dalam penelitian dan pendidikan khususnya, kedokteran Amerika tertinggal jauh di belakang. Dan itu membuat praktik juga ketinggalan. Sementara selama beberapa dekade sekolah kedokteran Eropa misalnya, mengharuskan siswa untuk memiliki latar belakang yang kuat dalam bidang kimia, biologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Hingga tahun 1900 lebih sulit untuk masuk perguruan tinggi Amerika yang terhormat daripada ke sekolah kedokteran Amerika. Setidaknya 100 sekolah Amerika Serikat akan menerima siapapun yang mau membayar uang sekolah. Paling banyak 20% sekolah bahkan memerlukan ijazah sekolah menengah untuk masuk. Banyak sekolah memberikan gelar kedokteran kepada siswa yang hanya menghadiri kuliah dan lulus ujian. Sesaat sebelum perang besar dimulai, orang-orang yang ingin mengubah pengobatan Amerika berhasil, mereka mampu menciptakan sistem yang dapat menghasilkan orang yang mampu berpikir dengan cara menantang tatanan alam. Mereka bersama-sama dengan generasi ilmuwan pertama yang mereka latih, Paul Lewis dan beberapa rekannya, membentuk kader yang siaga, bersiap melawan, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi epidemi. Terima kasih telah menonton!